Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Memperkuat apa yang telah saya sampaikan beberapa hari yang lalu Saya mengajak menghimbau kepada seluruh warga masyarakat bangsa Indonesia Wabil khusus umat Islam Mari kita jaga, kita selamatkan keutuhan negara berindonesia yang kita cintai ini Negara yang telah merdeka berkat rahmat Allah Dengan darah nyawa para pahlawan, para ulama, para kiai Yang berkorban demi merebut kemerdekaan dari para penjajah Alhamdulillah berkat rahmat Allah Kita berhasil merebut kemerdekaan dari penjajah Oleh karena itu kita harus Menyukuri nikmat yang sangat besar ini Dengan merawatnya, menjaga, mengawal keutuhan keselamatan negara yang kita cintai ini Manusia dalam Al-Quran disebut insan Insan, insan kata benda Dari kata kerja Anas Adjektifnya Kalau maskulin, anis Kalau feminin, anisah Anas, anis, anisah, insan Itu asal maknanya Harmoni Intim Akram Oleh karena itu Allah menciptakan kita di muka bumi ini Amanat yang paling melekat Sebelum amanat agama Sebelum amanat Harta, kekayaan, jabatan, pendidikan, titel Amanat yang paling melekat Sejak lahir sampai nanti kita meninggal dunia Membawa amanat insaninya Mengupayakan Hidup yang harmonis Akrab satu sama lain Intim satu sama lain Humanity Jadi Kita menjadi manusia ini Mempunyai amanat yang mulia Yaitu Membangun tatan kehidupan Yang penuh dengan semangat Insaninya Nilai humanity Yang kedua Islam Agama Islam Kata Islam Dari kata salam Damai Peace Oleh karena itu Misi Islam adalah Membawa risalah Perdamaian Bukan risalah Kehancuran Islam Harus kita bangun Untuk menuju Kehidupan yang damai Tenang Nyaman Itulah risalah Islam Yang sebenarnya Yang kedua Islam Bisa dari kata Salamatun Selamat dan Menyelamatkan Nabi bersabda Al muslimu man salima Akuhu min yadihi walisani Seorang Islam itu Orang yang Menenangkan Membikin nyaman Tenang Temannya Tetangganya Dalam pergaulannya Dari Lisanya Dan dari perbuatannya Nah disinilah kita Diuji Sampai dimana Keislaman kita Kalau kita betul-betul Menjadi orang Islam Harus Mewujudkan Kedamaian Keselamatan Kenyamanan Bersama Yang ketiga Islam Dari kata Taslim Artinya Menyerah total Kepada Tuhan Ini Dasar yang paling prinsip Teologi kita Hidup ini Harus Tawakal Pasrah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kesimpulannya Mari Kita jaga Keutuhan Keselamatan Persatuan Kesatuan Negara publik Indonesia ini Silahkan Berdemonstrasi Karena Demonstrasi itu Dijamin oleh Undang-undang Tapi Demonstrasi Harus dengan Berakhlak Harus dengan Tata tertib Harus dengan Aturan Tidak boleh Anarsis Kalau anarsis Itu yang dilarang oleh Agama Walau Wittaba'al Haqku Ahwa'ahum Lafasadati Samawati Wal'art Kalau semua Perlaku ini Didorong oleh Hawa nafsu Angkara murka Emosi yang Mulap-luap Maka akan Hancurlah Tatanan Kehidupan Di muka bumi Al-Quran menegaskan Segala Perlaku kita Tidak boleh Didorong Dimotivasi Oleh Kepentingan Ego Kepentingan Kelompok tertentu Kepentingan Hawa nafsu Dalam bahasa Agama Sekali lagi Mari kita Bangun Kehidupan bersama Yang damai Nyaman Aman Tentram Jaga Kutuan NKRI Jaga Kutuan Bangsa Indonesia Kalau ada Suatu Mari kita Ajukan Dengan beradab Melalui Menghadapi Perbedaan Pro-Kontra Omnibus Law Kami ajak Bersama-sama NU Untuk Mengajukan Judicial Review Ke Mahkamah Konstitusi Jangan Sampai Menjadikan Kita Berbuat Anarsis Yang Rugi Kita Sendiri Yang Sulit Kita Sendiri Yang Akan Menerima Akibatnya Yang Negatif Hancur Porak-poranda Kita Sendiri Syukran Terima Kasih Wadumtum Fil-khailu Barakatuh An-Najah Wallahul Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh